Ditemukan 9 kerangka manusia yang berserakan di sekitar tempat pemakaman umum atau TPU Pekon Soekaraja, Kecamatan Tangkamus, Lampung. Sebelumnya ditemukan 3 jenazah dari sejumlah makam yang terbongkar akibat diterjang banjir bandang pada Rabu 30 September 2020. 9 kerangka manusia itu ditemukan di beberapa tempat yang tak jauh dari lokasi TPU Soekaraja. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Semaka, itu Heri Yulianto. 1 kerangka ditemukan pada 30 September 2020 malam dan 8 lainnya ditemukan pada Kamis 1 Oktober 2020. Heri menjelaskan 9 kerangka manusia itu diduga adalah jenazah yang muncul ke permukaan akibat tanah pemakaman terkikis banjir. Heri menambahkan 9 kerangka itu sudah dikebumikan kembali oleh pengurus TPU Soekaraja. Dikutip dari kompas.com Sabtu 3 Oktober 2020, diberitakan sebelumnya banjir bandang menyapu 6 desa di Kecamatan Semaka, Tangkamus pada Rabu 30 September 2020. Banjir bandang akibat luapan sungai Wai Sedayu ini merendam setidaknya 6 pekon atau 6 desa di Kecamatan Semaka, yakni Pekon Sedayu, Wai Kerap, Sukaraja, Kacapura, Bangun Rejo, dan Kanoman. Kecamatan Semaka Kecamatan Semaka selamat menikmati selamat menikmati